Oke dan selamat datang kembali, disini kita akan coba sedikit membahas untuk event yang baru saja dirilis atau event terbaru Love Legend Aula Legenda dimana disini ada entah ini bug atau glitch atau bagaimana dan juga kita akan coba membahas untuk di bagian point legenda guys ya kita tahu disini event terbaru Aula Legenda sudah hadir dan sudah bisa kita selesai kemisinya dengan menggunakan point legenda dimana untuk saat ini gue sudah coba tukarkan semua dan point legenda gue sudah habis ya guys ya dan kita coba dapatkan tambahan lagi selain dari pertukaran tentu kita bisa dapatkan dari misi nah untuk menyelesaikan misi yang ada disini ini harus memasukkan satu pemain ini guys ya oke nah di bagian misi misteri seperti apa cara membukanya dan ini masih terkunci terungkap setelah memasukkan setidaknya satu pemain Aula Legenda ke tim inti oke langsung saja kita coba masukkan ke tim inti ataupun masukkan ke dalam squad kita guys ya oke untuk pemainnya disini gue pakai pemain yang gue dapatkan dari pertukaran mungkin kalian juga sempat mendapatkan di pagi hari tadi guys ya dapat hadiah login selama 4 hari nah dia hitung mundur nah disini kita coba masukkan untuk pemainnya kita coba ganti yang Kevin De Bruyne saja kita ganti disini kita tukar oke kita masukkan pemain oke nah disini ada Anderson apakah berhasil untuk menyelesaikan misinya kita masukkan disini dan kita lihat ini sudah masuk ke dalam tim inti apakah misinya sudah terbuka oke langsung kita meluncur lagi ke dalam event Aula Legenda nah disini kita lihat harusnya sudah terbuka guys ya dan misinya adalah main 1 lawan 1 atau head to head oke kita pilih ke bagian utama disini sudah selesai dan kita lihat apakah terbuka oke nah sudah terbuka disini mainkan 3 laga di bagian 1 lawan 1 di bagian atau 1 lawan 1 guys ya nah disini kita bisa selesaikan laga yang ada disini ataupun yang 1 lawan 1 oke kita coba langsung skip saja selesainya kita langsung claim saja disini misinya yaitu mainkan 5 laga di bagian atau 1 lawan 1 oke kita coba langsung pergi bagian sini kita langsung pilih 1 lawan 1 dan kalau kalian tidak mau ranknya turun ya kalian bisa main yang tanpa peringkat ini harus 3 kali guys ya mainnya oke langsung saja kita skip sebanyak 3 kali main 1 lawan 1 kita langsung menuju ke claimnya saja guys ya oke dan sudah selesai ya guys ya misinya kita langsung meluncur dan kita coba claim tambahan poin legenda dimana disini sudah gue dapatkan dan untuk yang belum nonton di video terbaru ataupun video yang sudah gue bahas sebelumnya kalian bisa cek untuk koleksi icon seperti apa cara menjalankan misinya langsung kita ke bagian utama disini untuk menu utama kita bisa dapatkan tambahan poin legenda dimana kita tahu untuk poin legenda ini sangat berguna sekali guys ya nah disini ada latih sembarang pemain sebanyak 10 kali ini mudah sekali tentunya langsung kita pergi di bagian sini untuk latih kita bisa latih pemain kita sebanyak 10 kali oke kita klik latih kemudian kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 pemain sampai 10 ya guys ya oke kita coba latih 1 kali disini oke sudah 2 kemudian kita lagi latih 3 oke kita latih lagi 4 oke kita latih lagi 5 oke kita buka oke 5 kita latih lagi 6 oke masih kurang 4 7 oke kurang 1 lagi masih kurang 3 kok kurang 1 guys ya 8 oke masih kurang 2 8, 9 ya kurang 1 lagi 10 ini harusnya sudah selesai di bagian misi latih 10 pemain ya guys ya oke dan perlu diingat juga bahwa jangan ya jangan buru-buru juga sih karena ini eventnya masih lama masih sangat lama dan ya bisa santai-santai juga sih oke harusnya sudah selesai di bagian utama disini oke bagian utama untuk dapat poin tambahan latih sudah selesai disini latih 10 pemain sudah selesai kemudian ada disini cetak 150 goal kemudian tackle oke sudah selesai untuk yang 50 goal dapat 100 nah disini untuk yang mainkan 3 laga di bagian atau 1 lawan 1 juga sudah selesai jadi sudah selesai misi semua di bagian ini akan di reset ataupun akan di refresh setiap 7 hari kemudian ini harian yang setiap jam 8 akan di refresh ini setiap minggu ataupun setiap hari kamis lebih tepatnya dan ini setiap 2 minggu sekali dan untuk yang ini ini misi misteri guys ya harus memasukkan 1 pemain Allah legenda ke dalam tim ini oke untuk itu langsung saja kita claim hadiahnya disini tapi sebelum kita claim untuk poin tambahan ini ada sedikit info ya guys ya dimana mungkin pencapaian kalian yang sudah selesai sampai di OVR 99 nanti bisa dapat 2 pemain sekaligus ternyata oke langsung saja kita claim hadiah 300 poin legenda tambahan mantap disini dapat 300 poin legenda tambahan tapi disini tidak gue draw sekarang karena ya karena ini sudah mentok di OVR 98 jadi kita tunggu besok saja oke dapat 300 poin legenda tambahan lumayan kemudian di bagian sini dapat 100 oke sudah terkumpul 400 poin legenda oke 400 sudah terkumpul 400 seperti ini kemudian kita lanjutkan di bagian yang ini yang misi 7 hari selesaikan sembarang latih sembarang pemain 10 kali oke kita dapat 50 total 450 poin legenda sudah kita dapatkan nah seperti itu untuk dapat poin legenda tambahan ya guys ya dan untuk yang belum tahu di bagian koleksi ini ternyata entah ini bug atau bagaimana ini kita bisa dapatkan pemain dua sekaligus ya guys ya di bagian pencapaian nah disini karena OVR gue baru di OVR 90 jadi belum terbuka untuk di bagian sini dan ini ada info dimana untuk yang sudah sampai di OVR 90 bisa dapat dua pemain sekaligus yang mana ini kita klaim Marcerano terlebih dahulu kurang lebih ada sedikit contoh seperti ini ada sedikit contoh ini ada tampilan beberapa ya mungkin cuplikan bisa kalian jadikan referensi juga nah disini akan bisa kita dapatkan dua pemain ketika kita mengklaim Marcerano terlebih dahulu nah seperti ini guys ya tapi syaratnya ya harus sampai di OVR 99 baru terbuka kalau masih di bawah 99 ya cuma mentok disini nah kalau 98 cuma dapat sini dan kalau sudah 99 kita bisa buka hadiahnya di bagian sini jadi untuk syarat utama kita harus klaim Marcerano terlebih dahulu kemudian ketika Marcerano sudah kita klaim baru kita bisa dapatkan hadiah berikutnya nah disini ada Ronaldo 98 98 mungkin bisa kalian coba ini karena gue coba sudah mentok untuk di bagian refresh pemainnya dan gue cuma butuh LB jadi kita tunggu besok ya guys kita coba besok ini gue recordnya malam dan ya sedikit cuplikan mungkin bisa kalian jadikan referensi juga atau sekedar ya mungkin buat yang belum claim ya guys khususnya kalau yang sudah claim ya otomatis hadiahnya sudah terkunci jadi tidak bisa di claim lagi tentunya nah disini ada hadiah yang bisa kalian lihat ketika sudah mendapatkan ataupun sudah mencapai di OVR 99 dimana kita bisa dapatkan hadiah 2 sekaligus nah disini ada Marcerano yang pertama Marcerano bisa kita dapatkan oke disini Marcerano sudah terdapatkan dan kita dapat lagi hadiah Ronaldo 98 dari sini entah ini ngebug atau bagaimana tapi yang jelas ini bisa kita dapatkan ya guys bisa langsung dapat 2 sekaligus kan ya mantap kan nah bisa langsung dapat 2 sekaligus ya guys seperti itu jadi bisa dicoba entah ini bug atau bagaimana bisa komen untuk yang sudah coba dapat 2 pemain sekaligus kalau yang sudah klaim pemain terlebih dahulu sebelum dapat Marcerano ya memang sudah tidak bisa jadi ya seperti itu entah ini glitch atau bagaimana kita tunggu besok karena OVR gue baru 90 belum sampai 99 ya guys ya kalau sudah 99 baru kita klaim dan kita coba lihat apakah memang bisa diklaim 2 kali ada Marcerano terlebih dahulu baru kita klaim pemain ikonnya mantap kalau bisa klaim 2 kali seperti itu sedikit info untuk poin legenda tambahan dan juga ada bagian koleksi tak glitch atau bug atau bagaimana terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat 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 Terima kasih.